Terima kasih. Rebak, 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 cat, rebak. Balai, 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 balai. Ini adalah cara kami untuk menangkap ikan menggunakan jaring panjang. Setelah jaring dibentangkan, rombongan penggiring ikan akan membuat keributan. Bukan sedang marah atau emosi ya, tapi kami sedang membuat ikan panik. Dan ketika jaring sudah melingkar, itu artinya posisi ikan sudah terperengkap. Pak, balik ini beri air. Cihuy, ini dia teman buat dari kerjasama yang kami lakukan. Mantap! Tanpa menunggu lama, ikan yang kami dapat langsung kami bawa ke nenek. Kali ini kami akan membuat nasi panggang isi ikan pedas. Sengaja ikan lebih dulu kami bakar. Tidak perlu terlalu matang, karena ikan masih akan kami masak bersama dengan bumbu. Setelah matang, daging ikan menjadi lebih mudah untuk dipisahkan dari kulit dan tulangnya. Iyap, ikan tanpa tulang menjadi bahan penting dalam menu masakan kami kali ini. Tapi kurang komplit masakan tanpa ada bumbu. Tidak hanya bumbu halus, ada bumbu potong dan parutan kelapa. Bumbu halus kami buat dari campuran bawang, cabai dan beragam bumbu dapur lainnya. Sedangkan untuk bumbu potong ada tomat, daun bawang dan cabai besar. Biar rasanya semakin gurih, tidak lupa kami siapkan juga parutan kelapa. Setelah minyak panas, bumbu adalah bahan pertama yang dimasukkan. Nenekku bilang ini adalah pake memasak. Aroma harum menjadi penanda jika bumbu sudah matang. Kemudian, masukkan parutan kelapa dan daging ikan. Nah, kalau sudah tinggal tunggu sampai matang. Eit, sebentar. Belum selesai teman. Ikan berbumbu ini akan kami bungkus bersama dengan nasi dan daun kemangi. Bentuknya mirip dengan pepes. Bedanya, yang ini sudah komplit dengan nasi. Terlihat lebih praktis dan menggiurkan bukan? Satu persatu bungkusan nasi isi ikan akan kami panggang. Beruntung nenek sudah menyiapkan wajan tanah ini teman. Karena jika langsung dipanggang di atas barak, masakan kami akan mudah gosong. Nah, ini dia teman. Nasi panggang isi ikan pedas. Hidangan sederhana untuk menjemputamu. Selamat makan. Yuk, Paman. Silahkan dicobain. Gimana rasanya? Enak atau enak banget? Kalau kami sih suka. Semoga Paman juga suka ya. Selain itu, selain itu bergerak, apa harap tujuan lain? Ya, ini sebenarnya. Tuan, tidak terlalu banyak bakat-bakat karena main surping. Tapi nak mencari atlet. Lalu banyak lalu, kanak-kanak ini dia tahu doang. Belik-belik pantai. Oh, tahu nak main kanak-kanak ini? Aku, bagi asa yang tidak. Ini mencari haruan. Boi yang seder lalu main lapu. Aku, ada batu-batu untuk sempit pintu. Aku, ada batu-batu untuk sempit pintu.